Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari negeri ini. Zaman ini berubah luar biasa cepatnya. Perubahan teknologi, IT, informasi, sistem, perdagangan, bisnis, semuanya berubah dan terutama di dekade terakhir ini dahsyat sekali. Nah perubahan ini rupanya juga termasuk merubah sendi-sendi keluarga, pola komunikasi keluarga, cara mendidik anak komunikasi suami istri. Karena itu perlu sekali bagaimana kita menjalani kehidupan keluarga dengan bijak di zaman yang berubah ini. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Tipsnya saya ambil dari buku saya yang berjudul Mendidik Anak Dengan Hati. Berkomunikasi itu perlu dengan hati. Kenapa? Karena kalau soal teknologi mungkin nggak nyambung orang tua kan. Tapi dengan hati ke hati saya yakin semua persoalan bisa diselesaikan. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Maka jangan panik ya. Tenang, bijaksana, pahami sungguh-sungguh bahwa ini terjadi karena gap generasi. Jadi bukannya anak mau memberontak gitu. Tapi karena anak dan orang tua itu hidup di zaman yang berbeda. Mereka punya wawasan yang luas, mereka punya pandangan yang baru. Misalnya nih ya soal cita-cita gitu ya. Wah dia pengen jadi Facebooker, YouTuber, pengen jadi game maker. Bahkan mungkin pengen jadi profesional gamer gitu ya. Nah ini orang tua kan nggak ngerti gitu ya. Itu pekerjaan apa, apa ada duetnya. Nah jangan buru-buru berantem gitu ya. Tetapi dengarkan, cari informasi, gali, coba tanya sana-sini gitu. Eh jangan-jangan ternyata nanti orang tua malah yang jadi tambah lebih semangat daripada anaknya gitu ya. Saya pernah ketemu orang tua yang demikian. Wah kalau gitu saya sekolahkan anak saya animasi ya Pak ya. Game developer ya Pak ya. Itu duetnya banyak. Wah dia terbuka. Lalu berhentilah pertengkarannya. Jadi kadang-kadang dengan sudut pandang yang baru, wawasan yang baru, orang tua dan anak tidak perlu bertengkar. Tapi seandainya tetap ada jar, ada masalah, maka belajar untuk menjadi bijaksana. Ketika anak, remaja, pemuda sepertinya ngajak berantem gitu ya. Karena ada perbedaan wawasan soal pekerjaan, soal cita-cita, jurusan yang diambil, teman hidup. Nah benar-benar belajarlah bijaksana. Mungkin dia tidak sedang memberontak. Bahkan mungkin dia sedang bingung, sedang galau. Dia pun juga lagi gak tahu nih mana yang mau dipilih gitu ya. Entah jurusannya, entah kuliahnya, entah teman hidupnya. Nah lebih baik orang tua bersikap memahami. Lalu menjadi teman bagi si anak untuk menghadapi ini bersama-sama. Jadi ini masalah kita. Jadi bukan ini masalah kamu gitu. Kamu itu banyak masalah gitu ya. Saya orang tua enggak, kamu yang maka enggak. Ini masalah bersama, ayo kita selesaikan. Nah ketika anak merasa atau bahkan dia punya keyakinan, dia bisa merasakan. Wah orang tua saya ini tempat untuk diajak berdiskusi, ngobrol, menyelesaikan masalah. Nah maka apapun masalahnya, pasti bisa dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya. Tips yang terakhir adalah bangunlah relasi yang kuat dengan anak-anak Anda. Bukan dengan membicarakan masalah yang menimbulkan pertengkaran. Tapi sebaliknya misalnya ajak nonton bareng, rekreasi keluarga, makan malam. Nah acara-acara informal atau acara-acara keluarga yang membangun keakrapan. Ini perlu ditingkatkan karena dalam suasana yang akrab, dalam suasana cinta kasih, dalam suasana di mana keluarga libur, tertawa, sendok guru. Nah peluang untuk membicarakan hal-hal yang menjadi pertentangan antara anak orang tua karena perbedaan wawasan ini jauh lebih mudah untuk dicarikan titik temu karena masing-masing ada kesempatan untuk mengeluarkan isi hatinya tanpa takut memberikan nasihat dengan tulus dan akan mendapat solusi yang terbaik. Bangun cinta kasih di dalam keluarga karena di dalam cinta kasih, di dalam keintiman maka semuanya bisa dihadapi bersama-sama. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura. Salam dasyat luar biasa! Terima kasih telah menonton!